Cuma waktu pagi pedih kita mau akhiri ibadah dengan penuh sukacita Siap menari buat Tuhan Yang siap menari buat Tuhan bisa bergoyang bersama-sama saya hari ini Haleluya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya yang muslim Reaction Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini Saya doakan sahabatku muslim semua sehat selalu banyak rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan Amin amin ya rabbal alamin Nah sahabatku muslim semua Kali ini kita akan menyaksikan video dari orang-orang Kristen ya Jadi kita akan melihat ketika mereka ini beribadah di gereja ya Dan mereka berdangdut ria Jadi ini salah satu dari bentuk ibadah Atau tidak ya saya kurang paham Jadi orang-orang Kristen yang bisa menjelaskan ya Jadi ibadah mereka yang seperti ini atau yang bagaimana saya kurang paham Jadi mereka orang-orang Kristen yang bisa menjelaskan Nah jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya Cuma waktu pagi pedih kita mau akhiri ibadah dengan penuh sukacita Siap menari buat Tuhan Yang siap menari buat Tuhan bisa bergoyang bersama-sama saya hari ini Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ku berharap engkau mengerti di hati ini Hanya ada Yesus Nah jadi ini sepertinya lagu yang dipopulerkan oleh Farel ya Pedangdut Cilik yang berasal dari Banyuangi ya Jadi dia ini dulu sempat viral ketika bernyanyi di hadapan Presiden Jokowi Tapi lagu ini ketika dibawakan di dalam gereja Ini diubah menjadi Gusti Yesus kok dibanding-banding G Mana goyangnya buat Yesus Tuhan Jelas bedoh yang dibanding-banding Gusti Yesus mengsisiwai Aku raisoyenkan kawet-kawet Sejujur sahangani Gusti Yesus kok dibanding-banding Saing-saing ke rata kau kawet Aikku menjadi anggur dengan sejuan jari Dengan tangannya yang buta melihat matahari 5 rogi 2 ikan 5 ribu baru terisi tak berlari tak ada lawan Nah itu video ketika para jemaat-jemaat Kristen ini berdangdut ria ya di dalam gereja Jadi lagu ini lagu yang pernah dibawakan yang dipopulerkan oleh Varel Jadi arti dari bahasa ini ya Ini kan bahasa Jawa ya Jangan dibanding-bandingkan Jadi mereka mempercayai bahwa Yesus tidak boleh dibanding-bandingkan Karena tidak ada yang menyamai begitu ya Itu adalah kepercayaan orang-orang Kristen Nah berikut juga ada video ketika para jemaat-jemaat Kristen Perdangdut ria di dalam gereja ya Asik Sialalalala 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 Mari katakan Sungguhlah hidupku tadi kebus Oleh kuasa dayanku Sekarang hidupku bukan milikku lagi Hei 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 Hidupku tadi kebus Oleh kuasa dayanku Sekarang hidupku bukan milikku lagi Hei Apapun yang Tuhan maulah Hei Apapun yang Tuhan mau dirikan Asalkan Tuhan senang Semangku delakan Namamu dimuliakan Mari angkat tempohnya Suka-suka ku Tuhan Hei I Orang Jawa mana orang Jawa? Kita akan memuji Tuhan bersama-sama lebih lagi Ami. Sambil ikutin gayanya masing-masing ya. Yang orang matak mungkin dia bisa menortor gini. Kalau orang Cina terserah. Saya juga kurang tahu. Mari bersama-sama katakan suka-suka. Nah itu ketika para jemaat ini berjoget-joget berdang dutria di dalam gereja ya. Mereka begitu bersuka cita. Jadi mungkin ini yang dinamakan ibadah suka cita. Nah dan berikut ini ada juga Romo ya. Romo ini sedang berjoget-joget di dalam gereja. Tapi ini lagunya kayaknya bukan lagu dutria. Lagu Jawa kayaknya. Nah kita simak videonya. Asyik. Waduh. Nah jadi ini musik Jawa ya. Artinya marilah naik perahu layar. Di hari Minggu berpariwisata. Berekreasi begitu ya. Dari saking cerianya sampai Ya ampun. Ini panggung hiburan atau gereja ya? Perasaannya di gereja. Asyik. 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 Terlalu layar lagi lagunya ya. Wah. Kalau kita perhatikan. Romo ini sungguh-sungguh sangat menikmati ya. Sangat meresapi ketika dia ini berjoget-joget ya. Ini di dalam gereja ya. Bukan di atas panggung hiburan bukan. Ini di dalam gereja. Asyik. 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 Terlalu layar lagi lagunya. 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 Nah itulah video-video ketika orang-orang Kristen Disini ada para jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Ada pendeta ya dan juga ada Romo Jadi mereka ini berjoget-joget ria di dalam gereja Mereka sungguh-sungguh sangat menikmati Hiburan ketika di dalam gereja Jadi ini adalah salah satu dari ibadah Salah satu bentuk dari ibadah atau bukan ya Jadi kita semua tidak tahu ya Jadi orang-orang Kristen yang bisa menjelaskan tentang video seperti ini Tapi kita tidak boleh ya menjelekkan agama mereka ya Karena itu adalah kepercayaan mereka Keyakinan mereka Jadi mungkin dengan bersuka cita Berjoget-joget mereka bisa juga memuji Tuhan mereka ya Mungkin begitu ya Nah akan tetapi ketika ada orang-orang yang mau berpikir Kira-kira ibadah seperti ini Masuk akal enggak? Begitu ya mungkin ya Lalu orang-orang yang mau berpikir ini Orang-orang yang cerdas Orang-orang yang waras Jadi mereka ini bisa jadi berpindah agama ya Mungkin karena merasa aneh ketika beribadah seperti ini Bagi mereka orang-orang yang berpikir ya Karena kan sekarang ini kalau kita perhatikan Banyak sekali orang-orang dari Kristen Ini yang berpindah agama ke Islam Karena mungkin mereka sudah tidak percaya lagi dengan agama mereka Mungkin ya salah satunya ketika melihat video-video seperti ini ya Ketika para orang-orang Kristen Para jemaat Para pendeta Para romo-romo ini berjoget-joget di dalam gereja Bersuka cita Malah mereka orang-orang yang mau berpikir Merasa aneh ibadah kok seperti ini Dan akhirnya mereka ini berpindah agama Contohnya seperti orang-orang yang bersahadat berikut ini ya Jadi mereka ini orang-orang dari Kristen yang berpindah agama Ya mungkin karena tidak percaya dengan agamanya lagi Karena bisa juga melihat video-video yang seperti ini ya Nah berikut sedikit videonya Hai, bukara Bismillahirrahmanirrahim Jangan manisya ya Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Hai, ambil tiga Kau, kono shunkan Kanojoa, zembu, sumi ga Nakunarimashite Ima mada no yate kita Bagaimana, aku membela Al-konajoa, 妻, ni Outhu, enakata, ni fishery proceedings Al-konajoa, al-konajoa, 95, dari Al-konajoa sana dan Apa, keskali Adohan, siapa, khabam, ya Mereka, ayam, ya Konochenanks, siapa, misalnya Kamu, sisiopan dengan bukan Al-konajoa, sebuah, ya Sisiopan Ya Allah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan mungkin mereka ini juga karena hal-hal lain makanya berpindah agama jadi memang orang-orang yang mau berpikir pasti mereka akan merasa aneh ya ketika melihat ibadah yang seperti itu nah jadi sekian saja video kali ini semoga video ini bisa mencerahkan kita semua terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih dan wassalam